Baik lagi di seputar otomotif, pada kali ini kita lagi-lagi ke Mitsubishi Chibubur bersama dengan Cilinda atau Kak Linda ya. Dan kalian yang mau cari stok Nik 2023 yang diskonnya tuh gede-gede banget, di atas 20 jutaan pastinya. Ya, udah pasti. Atau kalian mungkin mau DP minim untuk Pajero di bawah 20 jutaan katanya, nanti bisa dibantu sama Kak Linda ya. Oke Kak Linda, sehat? Sehat. Selamat Tahun Baru. Happy New Year. Happy New Year. Benar, kita juga sehat dan terima kasih lagi kita dapet undangan ke Mitsubishi Chibubur ya. Iya. Sering-sering main kesini, biar makin famous. Main aja atau beli? Beli, 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 beli. Atau kalian juga baru nonton channel Sepertor Notif, boleh dibantu subscribe-nya, terus kalian screenshot aja videonya kirim ke Kak Linda ya. Iya. Biar tau promonya dari mana ya. Iya, siap. Oke, Kak Linda dikasih tau nomor teleponnya berapa? Nomor teleponnya di 08 12 12 01 92 97. Oke. Atau kalian juga bisa kunjungin Instagram Kak Linda di? Mitsubishi Chibubur dot Linda. Baik. Berarti Kak Linda masih penjualan luar daerah seluruh Indonesia masih berlaku? Iya sih, kita masih sebenarnya sih kalo dari kita sih ngelayanin sampe luar daerah juga. Cuman kadang-kadang ada CMO yang beberapa leasing yang CMO nya gak tau lah beda regional lah sama daerah luar. Tapi selama kita masih bisa mencakup, kita melayani. Oke, baik. Tanda jadi sekarang berapa nih? Pasti sama, 1 juta aja. 1 juta aja. Pak Jero pun 1 juta bisa? 1 juta, bawa pulang. Bawa pulang. Oke. Baik, mungkin kita kembali pertama ya. Ini dulu nih, sekalian kita ngobrol sama yang lain. Oke. Ini ada di Expander. Yap. Dan display-nya ini Ultimate. Ultimate. Tipe tertinggi ya. Tipe tertinggi di New Expander. Ini yang di sini NIK 2023 atau NIK 2024? Ini kita masih ngabisin stoknya NIK 2023 sih. NIK 2023. Berarti masih bebas pilih warna? Kalo warna sekarang sih info terakhir sih warna sih sebenarnya sih pilihan ya. Cuman kalo mau aman nih putih hitam deh. Opsi putih hitam? Oke. Biar tambahan berapa putih? Kalo untuk putih kita ada tambahan biaya di 1 juta setengah. 1 juta setengah. Nah jadi kalian harus tau tuh kalo di Mitsubishi ada biaya tambahan 1 juta setengah untuk Expander. Warna putih Pajero 3 juta. Pajero 3 juta. Berarti yang 1 juta setengah itu Expander. Expander X Force. X Force. X Force masih nambah 1 setengah temen. Kalo untuk Pajero nambahnya 3 juta. 3 juta. Baik. Berarti kira-kira harga berapa nih sekarang? Kan masih harga lama ya? Untuk Januari ini kita udah naik price list. Oh iya? Baik NIK 2023 pun? Ya naik. Oh. Tapi diskonnya nyesuai. Sebenarnya sih jatuhnya sama aja. Oke berarti naik 3 juta, diskon naik 3 juta? Betul. Oh iya. Kayak gitu. Oke. Berapa harganya harganya? Kalo sekarang harganya naik 3 juta itu dari 312 900 jadi 315 900. Oke. Oke. Kalo tangan ntar diapri aja ya? Ya siap. Nah nanti jadi compare jatunya. Orang tanya-tanya rupanya jadi compare unitnya habis ya? Betul. Ini karena untuk warna aja tuh sebenarnya tuh. Makanya tadi kan aku bilang tuh cuman kalo mau aman putih, hitam. Karena warna-warna lain skoknya memang udah mulai sedikit nih. Oke. Makanya kita clearance sale NIK 2023. Siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Oke menarik. Berarti DP nya berapa? DP kalo untuk expander ultimate masih sama. 5 juta juga udah bisa dibawa pulang. Mas sama ya. Tapi kalo ada mau nego lagi bisa gak sih? Nego lagi nanti tergantung by hitungan sih sebenarnya sih. Oke. Berarti angsuran termurah. Biar nanti si customer nanya aja nih DP minim berapa? Angsuran minim berapa DP nya? Kalo mau angsuran termurah itu kita sebenarnya mulai dari 2-3 juta juga ada. 2-3 juta ada ya? Tapi balik lagi ya. Angsuran mengikuti menyesuaikan nilai DP. Oke. Baik. Sebelum kita pindah expander cross. Harga berapa? Kalo expander cross sama nih. Naik 3 juta juga. Sama ya? Jadi 345 juta 650 ribu. Belum potongan juga ya? Belum potongan discount juga. Belum potongan discount juga. DP berapa? DP mulai dari 10 juta. 10 juta? Oke. Tinggal nambah 5 juta lagi dapet expander cross ya kak ya? Dapet expander cross. Oke. Berarti angsuran sama 2-3 juta paling gini? Paling mentok kalo expander cross itu amannya sih 3 jutaan lah ya. 3 jutaan ya paling aman ya. Oke. Baik. Yang menarik adalah di sebelah nih. Nah. Triton. Jarang-jarang ada. Jarang-jarang ada. Iya. Apalagi kan ibu kota mau pindah tuh. Siapa tau ada yang mau order? Kalimantan. Kalimantan. Kalimantan ya. Siapa tau ada yang mau order? Atau mungkin dari keluarga pekan baru kan? Yang kerja di perkebunan, tambang. Iya sih. Gimana nih Triton? Kalau sebenarnya ini kan kita Triton nya yang tipe ultimate ya. 4x4 ultimate. Ini Matic. Satu-satunya transmisi Matic di Triton. Sisanya manual. Oke. Cuman memang kalau ditanya ready nggak ready. Yang ready itu. Yang bisa ready cepet ya. Bukan ready on hand gitu. Ini sih yang tipe ultimate. Ini ya. Sisanya untuk GLS sama yang exit itu kita indent. Indent. Indent nya berapa lama? Itu dia belum bisa dipastiin. Oke tapi nggak sampai 6 bulan kan? Karena sih bingung. Enggak sih. Enggak ya. Berarti pemilihan presiden udah bisa di order ya. Iya lah kali ya. Oke. Aman. Oke. Berarti harganya berapa nih? Kalau untuk yang ultimate ini di 523 juta. 500. Oke. Belum potongan ya. Prices 2024. Ada potongan ya? Kecil sih. Kecil ya. Tapi ada ya. Tapi ada lah kita ajuin lah. Bisa DP berapa persen? DP mulai dari 15% sampai ke Pak Jero. 15%. Baik. Berarti tenor maksimal 5 tahun nih? Tenor maksimal. Kalau DP ringan itu rata-rata tenor maksimal kita 5 tahun. Oke. Kalau misalnya DP nya agak tinggi tuh. Kita bisa pilih tenor tuh. Kadang bisa sampai yang 8 tahun, 7 tahun. Ini bisa 8 tahun? Kalau untuk trader 5 tahun. 5 tahun kan? Oke. Lanjut. Ke Pak Jero. Mau pilih daman. Gila. Tadi deal? Masinego? Orson? Yang ngurungin? Ini udah turun nih. Udah turun? DP 18 juta aja. Nah ini yang DP 18 juta ya. Tipe yang mana tuh Kak? Dakar. Dakar 4x2. 4x2. Oke. Ada sunroofnya? Udah ada. Ini Dakar 4x2. Dia udah ada sunroof. Udah ada redwasser. Udah oke lah. Oke. Tapi ya kalian harus tau lah ya. Harus menjadi customer yang pinter lah ya. Jangan kalian nanti berpatokan DP 18 juta angsuran di bawah 2 juta ya. Iya. Angsuran sekali lagi mengikuti. Mengikuti. DP ringan, angsuran pasti tinggi. Oke. Baik. Angsuran ringan, DP nya tinggi. Iya. Tapi kalau mau angsuran 8 jutaan maksudnya nih? Paling minim? Ada sih. Kita ada yang namanya balon payment. Balon payment? Iya. Balon payment itu kita ada angsuran yang 7 jutaan. 7 jutaan? Iya. Dengan DP awal itu di 200 jutaan. 200 jutaan. 200 jutaan something lah ya. Something ya. Nanti dicicil selama 3 tahun itu sekitar 7 jutaan cicilannya per bulan. Nanti akan ada pelunasan di 300 jutaan. Nah kalau misalnya customer Mitsubishi Lovers belum kekumpul nih duitnya buat pelunasan nanti di 300 jutaan. Itu masih bisa di extend cicilan lagi 3 tahun kemudian. Wow. Red bunganya naik nggak itu? Bunga nanti mengikuti untuk red 3 tahun ke depan ya. Tapi nanti bisa minta simulasi sih pastinya berapa. Tapi nanti disimulasiin sama CMO Leasing ya. Oke baik. Lanjut sebelah. Nah sekarang pertanyaannya buat mobil X-Force. Banyak nggak mau peminat ya? Kalau ditanya peminat sebenarnya ada aja nih. Ada aja ya? Ada aja nih peminatnya. Namanya compact SUV itu kan sebenarnya kalau di daerah Jakarta ini memang masih oke lah ya gitu. Banyak yang nyari lah ya. Baik sebentar. Kamera ketutup kalangan Kak Linda nya? Makanya tadi gue naik langsung. Oke naik aja kita ya. Oke depan di geser. Maksud nanti aduh sales nya ketutup nih gimana sih kameramen nya ya kan. Jadi kita klarifikasi langsung ya. Oke. Baik kita langsung aja ke X-Force. Udah ada diskodenya katanya ya? Udah. Diskon udah dibuka. Besar ya katanya? Lumayan lah. Lumayan ya. Karena kan kita memang ngabisin stok 2-3 aja. Oke. Warna gimana? Kalau warna aman sama hitam putih kita ready. Oke. Yang warna-warna seperti emas segala macem? Indensi tapi nggak yang lama. Di dalam satu bulan ini juga dapat. Berarti itu Nik 2024 mungkin ya? Enggak. 2023 juga. Cuman kita memang untuk ready banyaknya itu di warna hitam sama putih. Oke. Baik. Harga berapa nih? Kalau ini Rp 412.900.000. Hmm. Belum potongan itu ya? Belum. Belum diskon. Oke. Ada diskon lu. Terus ada program juga. Kita free asuransi ORI selama 1 tahun. Nggak bisa 2 tahun? Untuk X-Force. Enggak sih. Nggak bisa. Oke. Tapi juga free warranty service ya? Ya. Step-up, oli, free ya? Kalau untuk warna jasa service kan kita dari X-Force, X-Pender, X-Pender Cross, Pajero itu 50 ribu atau 4 tahun. Oke. Baik. Berarti kira-kira berapa DP-nya? Kalau DP X-Force ini mulai dari 40 jutaan ada. Nego lagi lah, 35 gitu. Kurangin. Kalau setelah diskon sih bisa. Bisa ya, setelah diskon ya? Oke, setelah diskon. Baik. Kira-kira angsuran terminim berapa nih? Kalau angsuran balik lagi nih ngikutin nih. Kalau misalnya DP-nya tinggi ya, angsurannya agak ringan. Kalau DP-nya tinggi, apa namanya? Ya, angsurannya ringan. Oke. Gitu lah. Jadi kalau DP-nya minim, angsurannya pasti tinggi ya? Iya. Dan angsurannya minim pasti DP-nya juga akan tinggi. Mengikuti ya sirkulasi seperti itu. Oke, baik. Berarti nanti nego aja ya. Kalian punya DP berapa? Atau mungkin nanti bisa dinego lagi? Atau kalian punya listing pribadi ya? Betul. Nanti diajukan aja ke Kak Linda ya? Betul. Dan bonus-bonusnya juga bebas. Kalian mau bonus apapun. Yang tergantung kalian bagaimana mencuri hatinya Kak Linda. Itu intinya. Kebalik. Harusnya gue yang mencuri hati mereka ya? Tapi kalau minta bonus kan tergantung seller. Iya sih, bener sih. Mau ngasih apa. Iya kan? Atau kalian mau ya bebas lah. Seperti di luar aksesoris. Atau mungkin kayak isi bensin ya? Betul. Atau e-tol. Atau mau apa. Atau mau memberikan surprise ke keluarga kalian ya? Nanti Kak Linda atur konsepnya pokoknya. Siap. Oke. Berarti untuk trade-in sendiri bagaimana? Kalau trade-in ini kita all brand kita terima. Enggak cuma dari Mitsubishi aja. Dan kita akan carikan harga yang terbaik. Terbaik ya? Oke. Ada tambahan cashback gak sih kalau trade-in? Kalau trade-in itu sebenarnya ditanya tambahan cashback itu karena semuanya kan biasanya customer maunya kalau habis dijual tuh jadi DP ya. Kalau ditanya tambahan cashback sih enggak ya. Enggak ya. Karena memang kebanyakan pure dari jual mobil itu ya buat DP. Oke. Cemplungin ke DP semua. Berarti mungkin harga mobil si customer lebih tinggi lah ya di pasaran ya daripada pasaran ya. Iya. Oke. Baik. Kita tutup aja Kak Linda. Ya. Jadi kita sudah bahas semua. Nanti kalian tinggal nego-nego aja sama Kak Linda. Mumpung Nik 2023 masih ada. Dan opsi pilihan warna juga masih oke ya. Iya. Ada lah. Masih ada lah. Oke. Baik. Di nomor depan? 0812 12019297. Oke. Instagram? Instagram. MitsubishiCibubur.linda. Baik. Atau kalian bisa datang aja ke alamannya dimana? Mitsubishi Sanmotor Cibubur, Jalan Raya Alternatif Cibubur, Kilometer 6. Patokannya sebelah perumahan Legenda Wisata. Legenda Wisata atau depannya hampir seberang Kota Wisata ya? Puter balik tapi ya. Puter balik. Atau kalian taruh aja di Kota Wisata kalian nyebrang aja ya? Iya. Ntar dijemput. Dijemput nanti sama Kak Linda aja langsung. Oke. Atau kalian mau tes drive nanti bisa diajukan aja. Nanti diatur aja waktunya ya. Ada lagi informasi tambahan? Gak ada sih. Cukup? Cukup. Mumpung masih ada program akhir tahun masih kita pakai. NIC 2023 masih ada. Buruan deh. Oke. Contact Linda. Oke. Baik. Jadi kalian yang mau dapetin promo terbaik kalian bisa beli di Mitsubishi Motor Cibubur atau kalian langsung cari aja best salesnya Kak Linda. Thank you. Weil lah poi hace key